Ya kita semuanya, kita semuanya sedih, kita semuanya berduka atas peristiwa perundungan itu. Tetapi yang di sini pasti ada sesuatu masalah yang berkaitan dengan pola interaksi sosial antar masyarakat yang sudah berubah lewat media sosial. Hati-hati dengan ini, ini ada masa transisi yang kita semuanya harus hati-hati. Terutama, masih betul anak-anak kita. Jangan sampai kejebak pada pola interaksi sosial yang sudah berubah tetapi kita belum siap. Saya sudah perintahkan kepada Kapolri untuk tegas menangani ini sesuai dengan prosedur hukum. Tegas. Pelajarannya mesti diambil oleh masyarakat apa yang akan diambil? Ya tadi saya sampaikan, karena pola interaksi sosial yang sudah berubah, sehingga orang tua, guru, masyarakat itu juga bersama-sama merespons siap perubahan-perubahan yang ada, meluruskan hal-hal yang tidak betul di lapangan. Ini harus disikapi bersama-sama, karena ada sebuah pergeseran, ada masa transisi, pola interaksi sosial antara masyarakat yang berubah karena keterbukaan media sosial. Apakah perlu regulasi diperbaiki untuk, apa namanya, regulasi tentang undang-undang anak, Pak? Ya bisa saja, tetapi yang paling penting, budaya kita, etika-etika kita, norma-norma kita, nilai-nilai agama kita, semuanya tidak memperbolehkan hal tersebut, itu jelas sekali kok. Ya.